Halo, Bapak-Ibu guru sekalian, salam merdeka pelajar. Perkenalkan, saya Ilus Ramah Patan Dehan dari SMA Negeri 5 Tanah Teraja. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang prakti baik pelaksanaan projek penguatan profil pelajar penjelasila pada tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Dan pada tema ini, sekolah kami, yaitu SMA Negeri 5 Tanah Teraja, mengambil satu topik, yaitu High Care Hidroponik Keren. Yang melatar belakangi pemilihan topik hidroponik keren ini adalah lokasi sekolah SMA Negeri 5 Tanah Teraja yang sangat sempit. Halamannya hanya seluas lapangan basket, sehingga lahan tanam juga sempit. Dengan demikian, peserta didik mengusulkan untuk melakukan penanaman tanaman hidroponik dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti pemanfaatan botol bekas air minum meral dan gelas air minum mineral. Kemudian, pemilihan topik ini adalah mengikuti keputusan dari peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 5 Tanah Teraja pada pertemuan pertama pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila. Beragam tantangan pun muncul dalam pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Di antaranya, guru dan peserta didik sama sabang kebingungan, karena ini adalah hal baru bagi mereka. Kemudian, bagaimana jadwal pelaksananya, bagaimana pendampingannya, bagaimana asesmennya. Termasuk bagaimana pengorganisasian kelas, dan seperti apa teknik pendampingan kepada setiap kelas setiap minggunya. Nah, untuk menjawab tantangan ini, saya selaku guru penggerak dibantu dua rekan yang lain melakukan sosialisasi kepada seluruh siswa kelas 10 sejumlah 288 orang beserta seluruh guru yang mengajar di kelas 10 yang mengajarkan guru puluh merdeka. Sosialisasi dilakukan di aula sekolah. Kemudian, disepakatilah topik apa yang akan diangkat, dan tema apa yang akan diangkat. Kemudian, dalam sosialisasi juga dengan peserta didik, disepakati antara peserta didik, koordinator guru pendamping, dan pihak sekolah, bahwa pelaksanaan P5 dilaksanakan sekali seminggu pada setiap hari Sabtu, mulai dari jam pertama hingga jam ke-8. Semua guru-guru yang mengajar di kelas 10 akan menjadi guru pendamping untuk siswa kelas 10 yang menyelenggarakan P5. Sebagai tindak lanjut tantangan pada pelaksanaan proyek yang ada, maka disiapkan kerangka modul proyek P5 yang berisi tema, topik, fase, jangka waktu, latar belakang pengangkatan topik, tujuan pelaksanaan topik, dan dimensi elemen P5. Nah, dalam pelaksanaan proyek ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui oleh peserta didik. Yang pertama, tahap orientasi yang terdiri atas pertemuan pertama dan pertemuan kedua, di mana setiap pertemuan ini ada kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan asesmen. Selanjutnya, ada tahap kontekstualisasi. Pada tahap kontekstualisasi ini, terdiri juga dari beberapa pertemuan, di mana pertemuannya tetap ada persiapan peserta didik dengan koordinator dan fasilitator, ada pelaksanaannya dan asesmennya. Berikut, padahal tahap aksi sebagai tahap inti dari proyek ini terdiri dari beberapa pertemuan. Biasanya, terdiri atas 3-4 pertemuan, tapi boleh juga lebih. Lalu, pada tahap berikutnya itu tahap genapi, di mana peserta didik melakukan kegiatan akhir atau menjelang pelaksanaan panen dari proyek yang mereka jalankan. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu tahapan refleksi dan tindak lanjut. Ini adalah puncak asesmen dari proyek penguatan profil pelajar pencasila yang telah dilakukan oleh peserta didik. Tak lupa, di dalam modul ini disisipkan dimensi profil pelajar pencasila yang akan dicapai oleh peserta didik dalam menjalankan topik yang mereka jalankan. Selanjutnya, ada pula alur aktivitas dan asesmen proyek yang akan memudahkan koordinator, guru pendamping, dan peserta didik menjalani proyeknya. Paling penting adalah menyiapkan lembar refleksi peserta didik untuk peserta didik isi setiap kali selesai melakukan proyek penguatan profil pelajar pencasila pada setiap pertemuan setiap minggunya. Satukan tekatai masa depan Di bawah panji pendidikan Terukir semboyan leluku Si pakat tahu saling menghormati Cekatan bertindak sopan beretika Penuh integritas dan dedikasi Lumpang rapai Cita-cita mulia Cerdas di suselku Ayo berkarya untuk suselku Tunjukkan pribadi yang akuntabel Solid pekerja Tulus dan ikat Berkolaborasi tupisi bersama Setulus hati Kreatif Inovatif Nah bagi saya pribadi Belaksanaan proyek penguatan profil pelajar pencasila ini Telah memberikan pemahaman yang luar biasa bagi saya Salah satunya adalah betapa pentingnya memberikan kesempatan yang selos luas Untuk terlibat langsung dalam pembelajaran dengan memanfaatkan semua keunikan karakteristik dan kompetensi yang mereka miliki dan bisa berbaur dengan sesama teman mereka untuk memecahkan masalah Jadi manfaat kegiatan informasi ini bagi kami Kami bisa mengetahui cara membimbing tim bibitan serta penyemayan dan juga perawatan dengan baik dan benar Proyek ini bisa membangun kerjasama antar kelas maupun Terkelas atau teman-teman Membangun Kreatifitas kita Kreatifitas dan inovatif Banyak hal baru yang saya bisa belajari Dan saya kira tidak luput dari bapak ibu guru juga Belajar banyak hal Termasuk anak-anak kita Anak-anak kita ini saya kira luar biasa Anak-anak bisa belajar Dan bisa mengembangkan bukan saja di sekolah Tapi di rumah anak-anak Atau dimana saja anak-anak nanti berada Bahkan ini anak-anak kita bisa meneluarkan kepada siapa saja Tentang bagaimana bisa bercodokanan dengan bapak ibu guru Yang tidak kalah pentingnya adalah kewirausahaan Ini sini anak-anak belajar bisa mendapatkan tambahan-tambahan Seperti kemarin itu yang lalu Kita jual itu dan teman-teman guru beli Masyarakat beli, warga sekolah beli Sehingga bisa menghasilkan ini Saya kira ini yang paling dominan muncul di P5 kita di hidroponik ini Kami sangat antusias terhadap yang dilakukan anak-anak kami Dan kami menghargai apa yang mereka sudah laksanakan Kemudian yang kami dapatkan dari situ adalah Mereka itu memperlihatkan kerjasama yang bagus Mereka bisa berkolaborasi, memasukkan ide-ide Bagaimana ide yang satu dan siswa yang satu itu Diserap atau diaplikasikan ke dalam kelompok mereka Dan saya kira dalam bentuk kerjasama itu Luar biasa mereka bekerjasama Kemudian yang kedua adalah kreativitas mereka Banyak dari tanaman-tanaman hidroponik itu Yang tidak pernah dulu Kami sebagai guru pendamping, fasilitator dan koordinator Tidak pernah memikirkan bahwa anak-anak akan membuat pot-pot yang sedemikian rupa Sedemikian menarik sehingga kelihatan indah Dan yang ketiga adalah Mereka bisa mendapatkan ilmu Itu yang paling penting Mendapatkan ilmu dari tanaman hidroponik ini Sangat antusias untuk lebih tahu Bagaimana perbetulannya Kan tanaman mereka tidak setiap hari Apa namanya? Jadi kalau misalnya layu Mereka mencari tahu apa yang menjawabkan tanaman hidroponik layu Kemudian mereka bisa memberi misalnya Dikasih vitamin supaya tantamannya sempur kembali Nah demikianlah Prakti baik dari kami Dengan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Pada salah satu tema yang diangkat dalam Pelimah dalam Yaya hidup berkelanjutan Dengan salah satu topik yaitu Hidroponik keren Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan terutama bagi peserta diri kita dimanapun berada Salam Merdeka Belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati